Pak, saya Fika dari Pompendilkom mau tanya itu Pak, ini kan Bapak juga dilaporkan ya Pak lalu langkah apa yang akan Bapak-Bapak akan melaporkan balik atau bagaimana saya akan ambil langkah seribu untuk kabur mau yukur disini aja Pak itu yang masuk akal tuh jadi pertanyaan itu jangan standar deh minta izin standar aku nyoba kali kedua deh jangan galak-galak lah Bang Roky enggak sih, enggak galak saya tegur teman-teman pada jadi gitar gara-gara Bang Roky menangkapnya seperti mohon maaf ya Bang Roky Bang Roky itu agak menyebalkan saya jujur aja nih Bang Roky pertanyaan kalian juga menyebalkan gini Bang Roky ini saya melihatnya kalau Bang Roky Srius diproses di tengah oleh Felda Metro Jaya dan berakhir ke pengadilan ini menciptakan ketakutan bagi publik untuk juga menyampaikan kritik terhadap pemerintahan apakah ini apakah kalau menurut Bang Roky hal kekhawatiran publik itu jadi kenyataan seandainya ini berlangsung sampai ke kemajangan karena kami juga pekerjaannya termasuk salah satunya sebagai watchdog yang melebang hati bolak-balik di sesi bersama Mbak Roky iya itu yang gini nih kan kita bisa undang-undang apa yang mau dipakai tentang kegaduhan itu tetap besok lagi ya Bang Roky kemarin saya doorstop di depan Pak Mahfud Pak Mahfud bilang kalau seandainya khas betul yang dibareskan ditolak karena harus ada pengaduan langsung dari Pak Presiden tapi kata Pak Mahfud kalau ini terus-menerus menjadi polemik publik tidak tertutup kemungkinan bisa diproses artinya kan ada celah untuk memperlukan hukum itu saya tidak menanyakan detail mengenakan pasal apa sekarang ada tanya gak kegaduhannya di Mas 1946 itu setara gak dengan polemik publik nanya dong pada makhluk apa itu yang disebut social origins asal-usul dari pasal 1419-1946 tanya pada dia kalau tidak menimbulkan lokolemik itu dasarnya adalah kemungkinan yang dimaksud oleh undang-undang itu kegaduhan gitu kegiginan pemerintah Belanda untuk mengendalikan kegiginan publik kan itu di isinya tuh jadi anak kronis keterangan Pak Mahfud bilang gak Pak Mahfud itu anak kronis ya itu pentingnya wartawan jadi nice nih pasal polemik dia memperkegaduhan anda siap hari yang dibikin siap lain polemik so isinya gitu tuh jadi lihat original intent dari pasal tentang keginaan itu tentang kemenaran itu pada bidang-undang pemerintahnya apa pada waktu itu nanti ada polemik tentang disertasi seseorang itu menimbulkan kehebohan publik maksudnya Undang-Undang 46 Oke berkan menyebalkan nggak jawaban saya nanti hai 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 Terima kasih.